Ketua RT Lampung Kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Pol Dalampung, Wawan Kurniawan, Ketua RT di Lampung yang viral terkait aksi pembubaran ibadah gereja Kristen Kemah Daud, GKKD, kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Pol Dalampung. Memang, sudah sepatutnya kinerja polisi diapresiasi dalam menetapkan Wawan sebagai tersangka dalam kasus pembubaran ibadah GKKD di Lampung, sebab perbuatan Wawan sangat meresahkan, karena dapat memprovokasi pihak lain untuk melakukan hal yang sama sehingga menimbulkan keonaran di tengah masyarakat, selain itu, tindakan Wawan juga telah menimbulkan trauma bagi anggota jemaat GKKD Lampung yang saat itu sedang husuk beribadah. Jadi apa yang dilakukan oleh Pol Dalampung terhadap Wawan, menetapkannya sebagai tersangka dan menahannya, sudah sangat tepat. Dengan demikian jemaat GKKD merasa mendapat keadilan karena orang yang mengganggu mereka telah ditetapkan sebagai tersangka untuk selanjutnya disidang di pengadilan. Tentu harapannya adalah bahwa tersangka akan difonis bersalah serta mendapat hukuman pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ditetapkan dan ditahannya Wawan sebagai tersangka dalam kasus pembubaran ibadah GKKD di Lampung memberi pelajaran berharga bagi semua kita, yang pertama tentu hal ini akan menimbulkan efek jerat terhadap para pelaku lainnya di seluruh Indonesia, ataupun mereka yang nanti akan melakukan hal yang sama di kemudian hari. Sebab aksi pembubaran ibadah gereja seperti yang dilakukan oleh Wawan bukan terjadi hanya sekali ini saja, tetapi sudah sering, di berbagai tempat di seluruh wilayah Indonesia. Sementara bagi para aparat keamanan, hal ini akan memberi pelajaran untuk berani menindak oknum-oknum yang jelas-jelas telah melakukan pelanggaran dengan membubarkan ibadah agama lain. Tidak perlu aparat kepolisian menunggu kasusnya viral terlebih dahulu baru ditangani, seperti kasus Wawan ini, tetapi hendaknya ditangani secara cepat, segera setelah mengetahui adanya aksi pembubaran ibadah, pelarangan ibadah, ataupun penolakan pembangunan gedung ibadah agama tertentu yang telah mendapat izin. R. Resmi, aparat negara seperti polisi tidak boleh takut terhadap orang-orang yang mengganggu ibadah agama lain. Negara tidak boleh kalah terhadap siapapun yang melakukan tindakan pelanggaran hukum, sebab konstitusi memberi jaminan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk memeluk suatu agama dan kepercayaan tertentu serta beribadah menurut agama tersebut tanpa adanya gangguan. Kita berdoa, semoga kasus yang menimpa gereja GKKD Lampung ini tidak terjadi lagi di kemudian hari di seluruh bumi Pertiwi. Tetapi kalaupun terjadi, biarlah polisi segera menangkap pelakunya dan memprosesnya secara hukum seperti yang terjadi dengan wawan ini, sumber rubrik kristen.com. Terima kasih.